Doshita Oke teman-teman So ya Di video kita kali ini kita main STD lagi Dan yang kalian bisa lihat Gue Dipinjemin ya Challenger Renggoku Challenger Flaming Tiger Kita akan melihat bedanya Apa teman-teman ya Antara Si Challenger Flaming Tiger Dengan Flaming Tiger yang biasa Ini sama-sama B6 soalnya Dia juga B6 nih Kalau kalian mau lihat nih Dia disini juga Nah dia B6 juga teman-teman ya Kalau gue lihat sih kayaknya Gak beda jauh sih kalian bisa lihat ya Bahkan kalah tuh Soalnya ini masih level 26 sih Sedangkan Renggoku gue level 80 kan Kayaknya sih ini damage lebih gede sih Kalau dia level 80 juga teman-teman ya Kalau Challenger Flaming Tiger ini level 80 Udah pasti damage-nya lebih gede sih Kan lihat aja damage-nya Gak beda jauh kan Padahal ini level 80 loh Gila banget gitu kan Jauh banget levelnya tapi Damagenya tuh Gak beda jauh gitu Ya yaudahlah Kita akan coba teman-teman ya Ini by the way Punyanya si Rauf Kalau kalian mau tau ya Teman-teman ya Si biasa lah Rauf ya Si orang niat itu anjir Oke let's go kita akan coba untuk Main di orf saya teman-teman ya Ya nanti kita ketemu lagi Kalau bulmanya udah jadi teman-teman ya Kita akan ngeliat bedanya apa nih ya Let's go Oke teman-teman ya Bulma udah jadi Diam anda yang meledek saya Tidak punya speed wagon ya Nanti saya dapetin speed wagon oke Ya emang susah pak Kemarin gue gaca lagi seribu Dan gak dapet speed wagon Anjir kesel banget gue sumpah So ya Langsung aja Kita akan ngeliat si Challenger Rengoku teman-teman By the way Buat kalian gak tau Ini cara ngedapetinnya Kayaknya sih udah gak bisa dapetin lagi sih Kalau kemarin cara ngedapetin Dimana kalian harus Punya rank yang paling tinggi Pas pvp ya Jadi kalau rank kalian Paling tinggi pas pvp Yaitu Gue lupa apa challenger Atau champion gitu Gue lupa antara dua itulah ya Kalian akan ngedapetin si Si flaming tiger yang merah Gini teman-teman ya Si Rengoku Challenger Rengoku Challenger sih harusnya ya Karena namanya challenger gitu kan So ya Ini dia teman-teman Challenger Challenger Rengoku Kita liat aja langsung kayak gimana Apakah Sama aja Seperti Rengoku yang biasa Atau Atau ada perbedaan Di animasi Mungkin Kalau gue liat sih Kayaknya sama aja Tuh Kalian bisa liat tuh ya Jadi kayak Yang bedanya Paling Unitnya sih Kalian liat unitnya tuh Jadi kayak merah Nyala gitu Bahkan pedangnya pun nyala gitu kan Neon-neon Kayak gitu Keren sih Kalau dibandingin sama Yang biasa nih Kalian bisa liat yang biasa ya Teman-teman Kalian bisa liat Rengoku yang biasa Dia pedangnya gak Nganyala-nyala kayak gitu kan tuh Pedangnya pedang biasa Tapi Efek animasi sama sih Sama ya Jadi yaudah Kita coba aja Kita liat Apakah ada bedanya Gue upgrade sekali 400 Ini Rengoku masih salah satu burn Terbaik sih Kalau menurut gue ya Karena Dia burnnya 5 kali teman-teman ya Sama beda kayak Todoroki Kalau Todoroki tuh dia Kalau gue baca wiki ya Todoroki tuh ngeburnnya Ternyata cuma 3 kali cuy Jadi gak Sebanyak Burn damage yang lain ya Kalau burn damage yang lain tuh 5 kali Jadi si Rengoku nih 5 kali gitu Teman-teman ya Ya kita liat nih Gak ada yang beda sih Teman-teman ya Kalau gue liat nih Kayaknya sama aja sih Kita coba kita Kita max upgrade ya Kita max upgrade sampe nane Nih ada skill baru nih Flamedash ya Kita liat Flamedash kayak gimana Gue udah lupa-lupa juga sih Rengoku nih Kita liat Flamedash Dia SP-nya sama-sama 6 sih Oh kayak gitu ya Sama ya Kayak gitu ya Coba-coba kita Kita liat apakah Flamedashnya sama Teman-teman ya Mari kita liat Sama aja Kayaknya apa lebih luas ya Oh gak sama aja pak Sama aja ya Oke sama aja Apinya gak berubah Gue kira warna apinya berubah gitu ya Karena dia challenger Dia warna merah nih Gue kira apinya Rada berubah gitu Tapi ternyata Sama aja kayaknya Iya gak sih Sama aja sih Coba kita liat Sampe paling akhir Teman-teman ya 1500 Let's go 1500 Ini murah juga ya Ini buat story lumayan juga sih Sebenernya Cuma damage-nya udah kalah banget gitu kan Set your heart ablaze Mari kita liat Set your heart ablaze Kayak gimana Let's go Apakah sama Dia bikin tornado harusnya ya Iya dia bikin tornado harusnya Tornado Let's go Oke sama aja pak Sama aja sih Coba kita liat kamu Apakah sama saja Damage-nya kita lihat Damage-nya teman-teman Ini level 80 nih Level 80 2800 Sedangkan dia Level 26 2500 ya Jadi Udah jelas ya Lebih sakitan yang challenger pak Daripada yang biasa ya Ya gak sih Karena dia level 80 aja Udah mau kekebut gitu kan Ini level 26 loh Udah Udah damage-nya hampir menyamai Yang level 80 gitu teman-teman ya Jadi Udah keliatan ini Jauh lebih sakit sih Kayaknya sih Enggak gak jauh-jauh banget sih Kayaknya dikit sih Mungkin Kalau sama-sama level 80 Ya mungkin 3000 lah ya Damage-nya ya Ini dia 2800 Jadi bedanya mungkin Sekitar 200 300 gitu lah Damage-nya teman-teman ya Ya ini buat koleksi aja sih Buat koleksi sih Bener sih teman-teman ya Kalau menurut gue nih Unit-unit koleksi sih Karena emang Dapetinnya susah Dan emang mahal juga Kebetulan harganya teman-teman ya Katanya sih Bisa Bisa dapet Kemarin bisa dapet Naruto yang GRR teman-teman ya Gila itu Itu langka sih Bisa dapet Naruto GRR teman-teman ya Bahkan Bahkan katanya bisa Setara Aqua gitu Anjir Itu Aqua Mahal Pak Kalau kalian mau tau Harganya Aqua tuh Mahal ya Gokil sih Itu dia untuk Rem ngoku Teman-teman nih Video kita kali ini Sangat-sangat singkat Teman-teman ya Karena emang Ya kita Cuma mau ngeliat doang Bedanya apa 7200 Dia berapa 8200 Iya Gak Jauh juga Lumayan ya Lumayan nih Ini kalau level 80 Mungkin damage-nya 9000-an ya teman-teman ya 9000-an sih mungkin Damage-nya ya Kalau dia level 80 nih Ya damage-nya sih Gak beda-beda Jauh sih menurut gue Teman-teman ya Jadi Ya ini buat Buat Unit buat Ini aja simpenan aja Si kolektor aja sih Jadi kalian bisa Pakai buat nanti Trading unit-unit yang baru Yang bagus-bagus mungkin Atau gak Yang secret-secret baru gitu ya Thank you By the way Sekali lagi untuk Raof Yang udah minjemin Challenger Flaming Tiger Luar biasa Thank you Gue gak ngerti Kok lu bisa dapet sih Raof Niat banget Anjir lu Bisa sampe challenger Sumpah teman-teman Soalnya PVP tuh Rada-rada Apa ya Males gitu Lama apa Setiap PVP tuh Pasti lama gitu Bisa setengah jam Bahkan lebih Teman-teman ya Dan itu pun dapetnya Cuman 12 Anjir Kadang-kadang cuman 13 Malah kadang-kadang Minus kalah Anjir Jadi yaudahlah teman-teman ya Untuk next Video Antara Levi Kayaknya Levi sih Atau kita main game Yang lain dulu sih teman-teman ya Jangan STD mulu Karena STD udah mulai Bosen gitu kan Jadi kita Mending sih Kalau menurut gue ya Kita main yang Reaper dulu Gue pengen Showcase Ligero sih Jadi ya Karena udah susah-susah Dapetin Ligero Atau mungkin Primero Nanti gue dapetin Primero nya deh Teman-teman ya Oke Ya thank you Buat kalian semua yang udah nonton Dari lo sampe akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Sub-sub jangan mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa